Sekiranya para hadirin, ayo mari semangatkan diri kita, keluarga kita untuk mencintai ilmu. Seseorang diangkat derajatnya apabila dia mau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Al-Imamu Syafi'i, nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Syafi'i. Lahirnya di Gaza, insyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan untuk kaum muslimin di Gaza. Dan Allah memerdekakan Palestina insyaAllah. Lahir di Gaza Imam Syafi'i. Lahirnya Imam Syafi'i bertepatan di hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Radiyallahu ta'ala anhum. Subhanallah. Abahnya Imam Syafi'i namanya As-Syeikh Idris. Itu baru dengar cerita wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau kembali ke rumah istrinya dan beliau dengar istrinya baru saja melahirkan. Di hari wafatnya Imam Abu Hanifah lahir Imam Syafi'i. Disitulah ayahnya bercita-cita, dia amanahkan sama ibunya, kalau sampai saya tidak ada umur, dampingi anak ini untuk menuntut ilmu. Apa saja yang dia mau cari dari ilmu, kasih semangat dia, dampingi terus. Itu wasiat abahnya sama ibunya. Makanya Imam Syafi'i itu kemana saja ibunya ngikut. Itu waktu menuntut ilmu ke Madinah itu, pertama kan ke Mekah. Ibunya dampingin terus, ngasih, ngotipasi terus. Kemadinah ibunya ngikutin lagi. Ayo Imam Syafi'i masalah. Ibunya begitu. Ya salah minta. Makanya cari istri yang doyan ilmu tuh. Anakmu akan diarahkan menjadi ahli ilmu. Lah terus gimana kalau yang udah adik begini? Ya didoain aja biar jadi ahli ilmu. Semuanya riragi. Yang belum nih anak-anak muda nih. Kriterianya begitu. Bukan hanya cantik aja. Cantik tergantung kalau dia sore aja jadi cantik. Benar gak? Biar dicantik kalau Cerewet Kurang mantep juga. Ya salah minta. Dia bilang ya salah minta. Tapi banyak juga kisah orang diangkat derajatnya karena istri yang Cerewet. Banyak juga kisahnya. Ya gak? Ya salah minta ya. Asal itu sabar. Iya. Tabungan itu. Dirawat aja. Benar. Alhamdulillahirrabbil. Alhamdulillahirrabbil. Tapi kalau itu udah gak kuat. Istri Cerewet baca na'id kursi ya. Allahu la ilaha illahu alha ya uqayuh. Sampai habis. Insyaallah diam. Iya gak? Gak diem baca yasin. Imam Shafi'i dulu semangat nuntut ilmunya. Sampai banyak nyata. Kalau kita kan sekarang banyak denger dan melupakan. Memang gak niat untuk kita buruhu. Kata Imam Shafi'i. Alhamdulillahirrabbu. Alhamdulillahirrabbil. Alhamdulillahirrabbil. ilmu sayyidun ilmu itu seperti apa hewan buruan tulisan nyatet itu apa namanya seperti mengikat hewan buruan yang kau sudah dapati ngikutnya jangan tanggung-tanggung, ikat yang kuat itu hewan buruan yang itu sudah dapat yang termasuk orang bodoh itu disebut orang bodoh itu dia berburu berburu kijang tapi habis gitu dia biarin, dia kagak ikat maka apa lepas capek-capek berburu di biar, kagak diikat ikatnya nulis ini penuntut ilmu yang akhirus zaman ini gak mau nulis ini masalah gak mau nulis udah lupa gak ada cerita gak ada cerita udah lupa ini Imam Shafi'i sekali dengar apa loh tapi dia nulis nah kemudian dulu kertas masih susah bukan susah susah gak ada yang punya kecuali kantor-kantor besar Imam Shafi'i itu kadang-kadang mengutin kertas-kertas yang udah orang buang masih kecilnya di Mekah sampai beliau bersihkan tulang-tulang itu tulang-tulang orang habis motong sapi motong kambing tulang-tulangnya dibersihkan buat apa ya nulis ilmu rumahnya kecil di Mekah sampai tulang itu banyak langsung apa ya beliau waktu itu berinisiatif wah gak bisa nih aneh catat doang anemusi apalin begitu anemusi apa apalin nih ilmu makanya keluar lagi lah beliau ada syairnya itu setelah aku menghafal ilmu maksudnya udah dicutat dia diapalin setelah aku hafal ilmu dia bilang kata Imam Shafi'i sekarang kapan aku butuh dengan ilmu itu bisa keluar tuh ilmu gak pake ngebet-ngebet lagi qal biwi'aun lahu la batunu sunduk qal buku ini udah menjadi tempatnya ilmu jadi saya gak butuh peti lagi buat nyimpen tulang-tulang tulisan itu gak perlu rak buku lagi udah masuk disini in kuntu filbait kanal ilmu fihi ma'i waktu saya lagi di rumah ilmu saya ada di rumah au kuntu fisuk kanal ilmu fisuk kalau aku lagi di pasar ilmuku ada di pasar jadi dimana aku berada ada ilmu bersama aku kalau kita kan gak gak ngebet dulu semoga Allah ampunin dosa-dosa kita dan para hadirin sebagai penutup dulu ada seorang tabi'in namanya al-imam siapa al-imam ata' bin abi rabah radiyallahu ta'ala'an seorang tabi'in dia beliau itu awalnya seorang budak sahaya keturunan habashah bukan orang arab keturunan habashah keturunan habashah seorang budak sahaya di Mekah tinggalnya majikannya seorang ibu seorang ibu majikannya dia waktu dia dari kecil dia udah seneng sama ilmu agama dia bagi waktunya jadi tiga sepertiga waktunya untuk melayani majikannya profesional dia layani majikannya budak lain kedua dia bagi waktunya untuk nguntut ilmu di masjidil haram ketiga untuk ibadah istirahat jadi dia dari kecil ngapalin Al-Quran terus dia catat itu hadis-hadis dari Imam Abdullah bin Abbas dari ini dari Abi Hurairah dia banyak yang catat dan dia hafal sampai kedengaran nih sama di telinga majikannya budak inti itu Masya Allah loh di masjidil haram dia paling unggul diantara teman-temannya hafalannya ininya semangat ilmunya akhirnya di cek sama majikannya ditanyain Quran dibacain bisa nerusin wah benar-benar apal udah gitu ditanya maknanya dia tahu ditanya hadis banyak tahu udah ya atau anak gak pantas jadikan ente budak lagi anak memerdekakan ente dan anak wakafkan ente untuk islam maksudnya ente berjuang aja untuk ilmu deh buat menyinari umat islam begitu dimerdekakan dia tinggal di al-masjidil haram semangat dia punya belajar subhanallah masa dewasanya dia menjadi imam besar al-masjidil haram sampai waktu itu amirul mu'minin di masanya tidak mengizinkan untuk berfatwah di al-masjidil haram melainkan imam ata' bin abi rabah dengan satunya lagi tapi imam ata' itu imam besar imam besar al-masjidil haram semua orang boleh nanya tentang fikih haji umrah bolehnya fatwah imam ata' bin abi rabah imam abu hanifah pernah haji waktu itu habis gitu dia pengen tahallul dia lihat ada satu orang lagi megang pisau cukur begitu dia bilang tanya ya akhi anak mau tahallul ini kira-kira biayanya berapa kata imam abu hanifah uskut ya abdallah wahai hamba Allah jangan tanya begitu karena di dalam di dalam pekerjaan ini gak ada seperti itu gak usah yang ditanya biayanya berapa kita gak ada mengumut biaya disini akhirnya udah begitu pengen dicukur duduk ya akhi ya duduk ya akhi jangan berdiri begitu imam abu hanifah duduk udah habis gitu habis gitu apa kata-kata si tukang cukur ini ngadep kiblat dong duduknya begitu sudah ngadep kiblat duduknya serahkan mulai dari kanan ente dulu wah ini tukang cukur habis dicukur semuanya habis gitu imam abu hanifah mau mau dicukur baca bismillah Allahu akbar wa salli alin nabi Allah ma salli wa salli mabarik abis gitu setelah dicukur imam abu hanifah mau jalan katanya tukang cukur ini eh kita dulu sini sholat dulu dua rokat dong baru tahalul sunnah sholat dua habis sholat imam abu hanifah bilang ente tau dari mana ini semua amalan sunnah sampai mendetail seperti ini apa kata tukang cukur disitu kami melihat imam ato seperti ini imam ato itu luar biasa seorang keturunan habasyah yang kecilnya budak sahaya namun menjadi imam besar al-masjidil haram karena apa mau berjuang nuntut ilmu ikhlas fisa bi'ilillah salu alam nabi Allahumma salli wa salli mabarik halau alam nabi